Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian 5 produk facial foam di Indomark yang cocok digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah maupun pemula yang bisa bikin wajahkan itu menjadi cerah dan juga glowing dan selain itu juga untuk 5 produk facial foam ini merupakan produk lokal, jadi bakal gampang banget untuk ditemuinya, dan untuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau semua produk yang aku rekomendasi ini harganya itu di bawah 35 ribuan aja, dan sekaligus di video ke hari ini, aku bakalan review produknya satu persatu, biar kalian tau apa saja kandungannya, dan apa saja manfaatnya, nah pastinya penasaran banget kan apa saja si produk-produk facial foamnya, makanya kalian lulusan terus dan sampai habiskan ya sampai ada yang skip ya guys, oke nah oke selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk 5 produk facial foamnya dan untuk kelima produk facial foam ini aman banget digunakan untuk semua jenis kulit jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering, berminyak, kombinasi berjerawat, maupun sensitif kalian boleh banget untuk mencoba facial foam ini dan aku bakalan urutin ke kalian untuk harga yang paling terdah terlebih dahulu oke langsung aja aku bakalan kasih tau nah jadi untuk rekomendasi yang pertama yang bagus banget digunakan untuk mencerahkan dan juga mengglowingkan kulit itu dari produknya Fair & Lovely nama produknya adalah Fair & Lovely Brightening Facial Foam nah untuk facial foam dari produknya Fair & Lovely ini aman banget dipakai untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah, maupun pemula karena untuk facial foam ini tidak ada kandungan alkohol dan juga parabensnya, jadi aman banget digunakan untuk kulit kalian dan untuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau satu putra seperti ini aku beli harganya itu cuma 10.500 rupiah aja dan untuk facial foam dari produknya Fair & Lovely ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit kalian yang pertama itu bisa digunakan untuk membantu mengangkat kotoran di kulit wajah yang kedua bisa digunakan untuk membersihkan dan juga mencerahkan kulit yang ketiga yang bagus digunakan untuk mengglowingkan kulit seketika dan untuk yang terakhir ini juga sangat bagus banget digunakan untuk menghaluskan dan juga melembutkan kulit wajah kalian dan setelah aku menggunakan facial foam dari produknya Fair & Lovely ini yang paling aku rasakan wajah aku itu kayak berasa kesep gitu langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya dan selain itu juga tekstur kulit wajah aku yang semulanya itu jika dipegang berasa kasar itu menjadi sangat halus dan juga lembut dan kalian bisa menggunakan facial foam dari produknya Fair & Lovely ini satu hari itu dua kali pagi hari dan juga sore hari dan ingat untuk kalian yang masih pemula kalian gak boleh pakai facial foam ini terlalu banyak dalam sehari misal saja satu hari kalian pakai itu sampai 4 kali itu salah besar jadi untuk facial foam ini pakainya itu jangan malah terlalu sering itu malah gak bikin wajah kalian itu menjadi cerah, jadi glowing ataupun jadi bersih tapi malah bisa bikin wajah kalian itu menjadi iritasi, peruntusan, bahkan bisa tiba-tiba jerawat jadi kalian pakainya itu satu hari itu cukup dua kali aja dan lanjut untuk rekomendasi facial foam yang kedua nah untuk rekomendasi facial foam yang kedua ini pasti dari kan itu udah banyak banget yang tau dan pasti dari kan itu juga udah banyak banget yang pakai facial foam ini yaitu dari produknya Emina yang memproduknya adalah Emina Break Stuff Face Plus nah untuk facial foam dari produknya Emina ini bagus banget digunakan untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah maupun pemula bahkan untuk facial foam dari produknya Emina ini aman banget digunakan untuk kalian yang masih SD karena untuk adik keponakanku sendiri yang sekarang ini masih duduk di bangku kelas 5 SD itu juga memakai facial foam dari produknya Emina ini dan Alhamdulillah selama pemakaian itu gak ada timbulnya jerawat, peruntusan maupun iritasi malah wajah keponakanku itu tambah lebih cerah, terlihat lebih glowing apalagi peruntusan-peruntusan kecil yang ada di wajahnya itu bisa hilang dan itu facial foam dari produknya Emina ini harganya juga sangat murah meriah banget satu potong seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp11.000 aja dan kalian bisa langsung aja beli ini di Indomart, Alfamart, di toko-toko online maupun di toko-toko deket rumah kalian pun pasti juga udah banyak banget yang jual nah langsung aja aku bakalan bacakan sedikit tentang klaimnya yaitu adalah hilangkan kotoran dan juga kosan pada wajah untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dengan bantuan ekstraksi mereplam yang dikenal sebagai antipolutan, vitamin B3, dan juga bahan pencerah lain di dalam Emina Brake Star Face Wash, kulitmu akan terasa lebih bersih, terhidraksi, dan juga cerah merona nah jadi itu dia adalah sedikit tentang klaimnya terus selanjutnya langsung aja aku bakalan sedikit review nah jadi setelah selesai aku mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Emina ini yang paling aku rasakan wajah aku itu terlihat lebih cerah daripada sebelumnya setelah itu juga di area wajah aku sini yang biasanya itu kering banget setelah aku menggunakan rutin facial foam dari produknya Emina ini wajah aku itu berasa lebih lembab setelah itu juga teksturnya itu menjadi lebih halus dan juga berasa lebih lembut jadi untuk kalian yang masih anak SD, SMP, maupun SMA kalian boleh banget untuk cobain facial foam dari produknya Emina ini karena bener-bener aman dan tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali bahkan untuk facial foam dari produknya Emina ini bisa menghilangkan perutusan-perutusan kecil yang ada di wajah kalian dan lanjut untuk rekomendasi facial foam yang ketiga nah untuk rekomendasi facial foam yang ketiga ini dari produknya Nivea nama produknya adalah Nivea Sparkling Whitening Facial Foam nah untuk facial foam ini sangat aman banget dipakai untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah, maupun pemula karena untuk facial foam dari produknya Nivea ini tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian dan untuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau satu foto seperti ini yang ukuran kecil yang isinya 50 ml harganya itu cuma 13.000 rupiah aja nah untuk facial foam dari produknya Nivea ini banyak banget manfaatnya untuk kulit wajah kalian yang pertama itu bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit karena untuk facial foam dari produknya Nivea ini sudah mengandung perwetening komplek yang bagus banget digunakan untuk membantu mencerahkan wajah kalian 10 kali lebih baik daripada vitamin C dan untuk yang kedua ini juga bagus banget digunakan untuk mengangkat salah-salah kulit mati jadi setelah kalian menggunakan facial foam ini wajah kalian itu akan berasa lebih halus dan juga berasa lebih lembut dan untuk yang ketiga ini juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian yang kering dan untuk yang terakhir ini juga sangat bagus digunakan untuk menyamankan noda-noda hitam pada kulit wajah kalian contohnya saja seperti bekas-bekas jerawat maupun flag flag hitam nah jadi untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah dan kalian ingin mencerahkan kulit wajah kalian kalian wajib banget untuk cobain facial foam dari produknya Nivea ini karena dalam satu kali pemakaian wajah kalian itu akan terasa lebih kesep dan juga langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya nah jadi untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah maupun pemula dan kalian memiliki jenis kulit yang kusam dan juga memiliki bekas-bekas jerawat kalian wajib banget untuk cobain facial foam dari produknya Nivea ini dan lanjut untuk rekomendasi facial foam yang keempat nah untuk rekomendasi facial foam yang keempat ini dari produknya Wardah yang memprodukannya adalah Wardah Perfect Brick Remivo nah sebenarnya untuk facial foam dari produknya Wardah ini ada dua varian ada yang stripnya warna kuning dan juga ada yang stripnya warna biru nah yang biasanya aku pakai itu yang stripnya warna biru seperti ini nah untuk facial foam dari produknya Wardah ini juga sangat aman banget dipakai untuk kalian yang masih remaja, pemula maupun anak sekolah karena untuk facial foam dari produknya Wardah ini kandungannya itu sangat ringan jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit wajah kalian dan salah itu juga untuk harganya sendiri pun sangat murah meriah aku beli harganya itu cuma 15 ribu rupiah aja dan kalian bisa langsung aja dapetin ini di domat, alfamart, di toko-toko kosmetik ataupun di toko-toko online shop pun pasti udah banyak banget yang jual nah untuk facial foam dari produknya Wardah ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan dan juga menjaga kelembapan kulit dan kalian juga bisa menggunakan facial foam dari produknya Wardah ini satu hari itu dua kali aja dan untuk facial foam dari produknya Wardah ini untuk soal busanya itu lumayan banyak jadi untuk kalian yang suka sama facial foam yang busanya banyak pasti kalian suka banget sama facial foam dari produknya Wardah ini dan langsung aja aku bakalan sedikit review nah jadi salah-salah saya aku menggunakan facial foam dari produknya Wardah ini yang paling aku rasakan wajah aku itu langsung terlihat lebih cerah berasa lebih bersih, berasa lebih lembut, lebih halus dan juga lembah banget dan lanjut untuk rekomendasi facial foam yang kelima atau yang terakhir nah jadi untuk rekomendasi facial foam yang kelima ini merupakan facial foam favorit aku dan setiap hari aku pakai yaitu dari produknya Azalea nama produknya adalah Azalea Gentle Facial Wash nah untuk facial foam dari produknya Azalea ini merupakan facial foam yang paling aku suka kenapa aku suka banget sama facial foam ini yang pertama karena facial foam ini sekali pakai wajah aku itu langsung terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih glowing dan untuk yang kedua untuk facial foam ini sudah dilengkapi dengan brush ini sangat membantu aku banget dalam mengangkat sel-sel kulit mati sehingga setelah aku menggunakan facial foam ini wajah aku itu langsung berasa lebih halus dan juga lembut banget dan untuk yang ketiga untuk facial foam ini juga sudah mengandung minyak zaitun yang bagus banget digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah aku nah jadi untuk facial foam dari produknya Azalea ini menurut aku bagus banget digunakan untuk kulit wajah tapi itu semua tergantung pada kulit masing-masing tapi kalau di kulit wajah aku hasilnya itu emang bagus banget nah langsung aja aku bakalan sedikit review nah jadi setelah selesai aku menggunakan facial foam dari produknya Azalea ini yang paling aku rasakan wajah aku itu langsung terlihat lebih glowing terlihat lebih cerah selain itu juga tekstur wajah aku yang semuanya itu kasar banget jika dipegang itu berasa halus banget, lembut dan juga berasa lebih kenyal apalagi untuk aku yang memiliki jenis kulit yang kering itu bagus banget digunakan untuk melembabkan nah jadi untuk kalian yang ingin banget untuk menggelowingkan kulit kalian wajib banget untuk cobain facial foam dari produknya Azalea ini nah jadi itu dia adalah 5 produk facial foam yang bagus digunakan untuk pencerahkan dan juga menggelowingkan kulit yang aman dipakai untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah maupun pemula nah jadi setelah video kali ini, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua dan jangan lupa dengan video ini, jangan lupa lah, demukah kepada kesempatan selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya, semuanya banyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke celaku ini ya guys Tunggu video yang selanjutnya, thank you for watching, bye-bye